Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys semuanya Terus-terus semuanya Sekarang kita akan bikin video tausia dari Ustadz Danuh Kali ini video tausianya akan membahas tentang Cara doa Supaya cepat terkabul Bagaimana caranya Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danuh Silahkan disimak isi tausianya Monggo Intinya kalau kita mau menyeimbangkan Mbak Fitri ya kalau tidak salah Sebenarnya bukan mau menyeimbangkan Kalau kita memang menginginkan Diri kita itu taqwa kepada Allah Sebenarnya bukan kita Seimbangkan tapi kita hilangkan Yang buruk benar-benar kita Hilangkan kalau kita Seimbangkan itu hanya teori secara Teorinya orang barat aja Kalau saya jadi diseimbangkan Tapi kalau teori islam gak dihilangkan Jadi kita emang belajar untuk Senantiasa khusus dan terhadap Siapapun orangnya Kan Mbak Fitri bener nih Kan kemarin pasti KDI ada ini, itu, ini, itu Pasti kan temen-temennya banyak Kemarin pasti gitu Nah itu juga harus bisa dihilangkan Gimana caranya Dan itu butuh belajar Kalau kita tidak belajar mulai sekarang Kita tidak akan mampu Tidak akan mampu Itulah gudanya Al-Quran Gudanya Sunnah Rasul Jadi kita harus belajar Dekat dengan Allah Ta'ala Al-Quran ini Pedoman hidup Jadi benar-benar harus dibaca Jadi tidak Mampu hanya dikasih tahu Seorang ustad Mikirnya ustad itu Semua yang dikatakan benar Gak taunya Masalah Kan banyak Kasus itu banyak sekali Yang saya terima Nah Cobalah kita membaca Sendiri Al-Quran Kemudian belajar Ayat per ayat Kita Kita Laksanakan Nah Kalau kita sudah diminta oleh Allah Ta'ala Mampu hanya Jangan suudan Jangan gibah Kemudian senantiasa berpikir yang baik Nah Kita nanti insya Allah Kalau memang kita itu Apa namanya Senantiasa belajar dalam Ada yang Belajar apa yang ada dalam Quran Rahmat itu akan diturunkan Dengan turunnya rahmat Inilah Mbak Fitri Atau siapapun umat Islam Itu mulai Dia tidak menyukai yang jelek-jelek Senangnya melakukan sesuatu yang baik Yang baik Yang baik Nah Dengan melakukan yang baik Ini salah satunya adalah Doa kita bisa dikabulkan Mbak Fitri kan pingin Kalau besok itu Mbak Fitri punya suami yang Sholeh Amin Yang kaya Mbak Fitri Cakep lagi Kan gitu ya Amin Kayak Mas Bayu Pak Ustadz nih Kali Karena dengan kita Amal sholeh inilah Sebenarnya doa kita dikabulkan Termasuk nanti Kalau mau Mau jadi juara Enggak cuma Datang Pak Kiai Pak Kiai doain Enggak cuma itu Jadi Allah itu sudah Menyiapkan sesuatu Karena amal sholeh seseorang Enggak cuma jago Menyanyinya aja Enggak Bener-bener Amal sholeh kita Karena apa Kan senantiasa Mbak Fitri Atau temen-temen lain Kan semuanya doanya Sama lah Kan gitu Tapi salah satu unsur doa Yang dikabulkan adalah Dan Allah akan mengabulkan Doa orang yang beriman Serta mengerjakan Amal sholeh Kan ketahuan Berarti mulai sekarang Kita banyak melakukan Amal sholeh Jangan melakukan Amal salah Amal salah itu termasuk Buruk sangka Suudon Giba Marah Memaki Jengkel Ambil uang Ini maksudnya seperti itu Jadi insya Allah Kalau Siapapun orangnya Siapapun orang Islam Kalau memang bener-bener Mau Belajar dari Quran Memahami Insya Allah Setiap kali doa Insya Allah Dijabah oleh Allah Ta'ala Amin Saya memang Mau mendoakan Tapi Mbak Fitri Mau beri saya apa Kalau saya doakan Mudah-mudahan Nanti jadi juara KDI Maaf loh Ini yang lain ngirin Ini ceritanya Mau dikasih apa Ini ceritanya Saya sama Mas Bayu Kok sama Iya-iya Saya juga Dikasih doa saja Kebalik Jadi apa-apa Yang jelas Ini bagi saudara kita semua Baik yang KDI Maupun 10 umat Islam Di Indonesia Kalau memang kita Ingin doa kita di Kabul Dibatulkan oleh Allah Ta'ala Ayo Menjalankan Semua yang ada Dalam Quran Dan As-Sunnah Insya Allah Doa kita pasti sering diijabah oleh Allah Ta'ala Amin Mbak Fitri Jangan ragu dalam menjalankan Islam Satu hal Jangan gampang tersinggung Terima kasih Ustaz Betul gak ini gampang tersinggung? Bener gak? Bener Tapi cuma dipendam Kalau dipendam Kalau butuh teman curhat Silahkan telpon loh Padahal 24 jam bisa Oke Terima kasih Fitri